Aduh, gue mah gak percaya deh Madya ini bawa mobil. Awendy, jauh Awendy. Awendy, aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya gak mau, Ang, gituin, Ang. Lu bersihin, kan orangnya beri kantor. Oke. Kesona, mobilnya disona. Kasar, gak tau diri banget. Lu bertiga-tiga bisa nge-chankin gue karena gak ada dua temen gue ya? Iya. Pengen bertiga kayak kita? Iya. Pengen kompak kayak kita? Iya. Dan keliatan banget dong kesepiannya. Iya. Siapa dulu, Ben? Waktu diajak bermain volley di acara tersebut, awalnya Anda mau atau menolak dulu? Awalnya pas diajak main volley, main volley Marshall, wah jago. Emang gue udah dari lahir tuh udah punya feeling kalau gue bakal diajak main volley dan menang. Gimana? Bang, kalau gue bilang oke, jatohin ya, Bang. Ternyata mobil gak dipakai sama Surya. Komandan jadi meeting di istana hari ini? Oh, jadi? Oke. Saya udah panasin juga mobilnya. Tadi udah saya jemur dari jam 9. Hah? Panasin mesinnya dong. Bukan panasin kayak ikan asin. Bentar. Tadi kamu bilang gak ada meeting di istana? Iya. Istana mana? Istana buah. Wah, sehat itu. Itu sehat. Iya, ada kafenya. Ada kafenya di situ. Bentar nitip ya bilangin sama Surya. Tadi saya waktu bersih-bersih mobil, kok di pintu penumpang ada yang ketinggalan nih barang cewek. Gak tau Surya habis bawa siapa tuh. Bentar titip aja tanyain ke Surya. Mungkin kan Surya pake lipstik. Makanya. Dari jepitannya aja udah bisa dilihat. Gambarnya kupu-kupu. Tapi jangan-jangan dia kupu-kupu. Makanya lu tanya Surya. Maksudnya kalau bawa cewek pake mobil kantor. Nih, dari jepitannya keliatan kencang banget jepitannya. Wah. Pasti baru kan Tanya. Baru tantanya. Eh, kawan-kawan. Oke. Saya jalan dulu ya. Iya, kuncinya. Jangan lupa. Ini kuncinya mobil. Kan kita pake mobil kantor. Jangan lupa tanyain Surya. Iya, Pak. Siapa, komandan? Ah, terakhir. Ketarik tuh palanya. Nah, oke. Sip. Thank you, ya. Ya, mari-mari. Gue ketarik. Aduh, Elah. Kantor lagi sepi begini. Banyak yang izin. Pada penduker gue semua. Pak Surya. Iya, Pak Surya. Alah, bentar. Iya, iya, iya. Baru sampe kantor banget saya, Pak. Pak. Baru sampe kantor banget. Ini tip ya, yuk. Bentar. Iya, Pak. Gue ke belakang dulu, bentar. Weh, Pak Wendy. Surya mana? Hah? Surya. Ada no tadi dia lagi nlepon. Eh, buru-buru tadi Pak Surya. Mau kemana ini? Saya. Pak Surya ngasih ini mobil. Ini pake ini aja nih. Mobil Pak Surya baru. Masa? Iya. Kita kan belum pernah nilai mobil cakep. Kita rasain, dong. Kancol, yuk. Ih, potap. Aduh. Jalan-jalan. Yaudah, ayo. Tapi jangan bilang-bilang mumpung ininya dikasih, nyok. Lu, lu apa gue yang bawa? Iya, Pak Wendy lah. Ayo, bawa. Lu gak ngerti bawa mobil? Iya, lu yang gak ngerti mah, gak becus. Cuma bisa bawa mobil? Goma kapok udah gak mau naik mobil sama lu lambat. Ke nenek-nenek. Lu juga kecepatan kayak sepi rangkot. Mana ya Pak? Mobil Pak Surya? Gak tau. Lu ngapain nyarinya di bawah ini mobil? Mobil keliatan gede. Gini lu nyari di bawah. Gak gini aja aja. Gak gini aja aja. Gak gini aja aja. Gak gini aja aja ini bunyi ini. Gak gini aja ya. Gak gini aja ya. Gak gini aja ya. Gak gini aja ya. Bisa Pak nyalain ya Pak? Nah, gak tau. Bismillah ya. Pak! Elektrik ini. Pakai si... Ini semua serbal istri, Kiwo. Nih, ada orang PLN tuh. Ini jangan... Jangan sampai tokonnya. Abis ntar berisik, nit, nit, nit. Cagallah. Pakai seatbelt dulu, ah mau naik kereta. Naik kereta pakai seatbelt. Ya Allah, ini cakep banget. Mobilnya Pak Surya. Iya. Bener-bener dah ah. Katanya ini bisa dioperasi pakai suara. Maksudnya dioperasi? Ini disuruh-suruh. Dioperasi, dioperasi. Maksudnya disuruh-suruh, Pak. Enggak disuruh-suruh mah asisten rumah tangga. Maksudnya kita bisa perintahkan. Mau ngapain, mau ngapain pakai suara. Coba. Halo. Halo juga. Nyalakanlah radio. Oke. Menyalakan radio. Eh, canggih banget Pak Wendy. Canggih. Halo, buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Wow. Keren banget Pak Wendy. Lu naiknya biar pala lu kena. Iya, iya. Pala buka. Ini tuh. Ya jangan dong Pak, majuan Pak. Ya, gue majuin dulu ya. Iya, majuin Pak. Saya mau dada-dada ini mobil baru, ah. Ibu mau, ibu mau ini dulu ya nyalek. Gak punya, gak pernah naik mobil begini. Bang, ayo bang. Jalan bang, pengen ngepok bang. Ini, si surya mobil bagus banget. Halo. Dada. Ya Allah, cakep banget Pak sedia mobilnya dah, ah. Iya. Kirian, kiri, kiri, kiri. Kiri jauh. Kita. Kagak, ah Wendy. Kiri, ah. Aduh, gue mah gak percaya deh sama dia ini bawa mobil. Ah Wendy, jauh ah Wendy. Ah Wendy, aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apanya si sur? Ini kunci. Kunci apa? Kunci mobil. Ini sama gue. Alhamdulillah. Ih, lu kebangetan lu mobil kantor. Sirene mati juga lu gak benerin. Bukan mobil kantor. Mobil siapa? Kunci mobil yang tadi gue bawa ke kantor. Mobil sitaan. Gue mana tau, gue makanya mobil kantor. Ah, bercandanya pada gitu sih. Ah, ya. Lah, mobil kantor kan cuma itu. Bukan, tadi gue tuh lagi razia. Ada orang gak bawa surat-surat sama sekali. Platnya mati, gue takutnya. Itu mobil curian. Makanya gue bawa kesini. Gue cek rangka dulu. Kau mobilin dia. Mobilin dia? Mobil curian. Oh, mobil curian. Sorry. Alham, bercangkap. Wah. Tadi makainya mobil kantor. Lu disuruh komandan menerin si Rina tuh. Tadi komandan lagi buru-buru. Terus, adikah, nyalain si Rina-nya. Buka jalan. Terus? Mati kan. Terus? Nah, gak ada. Gue begini. Wuh! Wuh! Kotot! Uh, ratain ya bang. Iya sih. Wah, ada mbak-mbak nepotong sama cek bang. Eh, serius ini gue kunci mobil hitam gede, kuncinya. Mobil-mobil si Bataan. Iya. Bisa hilang kok. Gue taruh di situ. Yang lewat-lewat si itu siapa? Bor aja gue gak tau lu bencana-bencana telan. Buat. Bo pengen liat. Di, hati-hati. Buruan. Lantang gue. Aduh, lu kalau bukan celana gue gak bakal nemuin kunci mobil. Nemunya? Kunci T. Gue gak tau lah. Lu kalau sampe komandan tau, ntar lu di SP sama komandan. Gimana ini? Kuncinya kayak gimana bentuk nih? Kunci mobil biasa, gak ada dompetnya. Permisi. Saya kesini mau ngambil mobil saya. Iya, mas. Iya, yang tadi saya ambil mobilnya kan? Betul. Iya. Makanya kuncinya hilang. Kuncinya hilang. Jangan ngomong-ngomong. Udah. Kasus ini banyak yang hilang. Iya. Kita kan satu sama. Saya ambil kunci Anda. Anda ambil gelar juara saya. Wuhuu. The Champion. Oh, ini mau menang kembang begini. The actor. Lantem aja lah, gak ada mas Bu. Ayo. Gak gitu, gak gitu dong. Gak. Gak, maksud saya. Kalau bu, ya kalah dia ganti nama dong. Jadi siapa? Marcel Darlus. Oh, iya Marcel Darlus. Jadi gini, ini suratnya sudah ada. Tapi mobilnya masih dalam pemeriksaan. Jangan bohong kamu. Bener. Jangan bohong kamu. KTP mana? KTP mana? Saya polisi dimintain KTP. Gimana sih? Lu tanggung jawab mobilnya dia. Bohong. Bohong. Tadi saya datang sini, saya lihat. Tidak ada mobil saya di depan. Iya. Mana KTP? Lagi diperiksa. Jadi rangkanya kayaknya ada yang patah. Oh, kenapa jadi rangkanya patah? Lagi dibawa ke guru singa. Enggak dong. Gak tahu. Lu yang urusan sama dia. Proses. Karena kan bapak mobilnya, spionnya cuma satu. Jadi kesepion kan. Ini kesepion. Iya. Kalau dua enggak kesepion. Ini lagi masih dalam pemeriksaan. Jadi bapak tunggu. Saya periksa dulu ininya, kelengkapannya. Nanti bapak tunggu dulu di ruangan lain. Nanti saya akan bawakan mobil. Lah ini kan dia udah mau menusaharat. Iya ini simpanya betul. Masih berlaku. Jangan alesan. Enggak ada apa? Enggak ada alesan. Jangan bilang selain kunci dan mobilnya juga hilang lagi. Enggak pak. Enggak mungkin. Kan di kantor polisi enggak mungkin hilang. Iya. Jadi ini nanti saya cross check dulu. Udah selesai apa? Belum pemeriksaan rangkanya. Nomor rangkanya lagi dicek dulu. Kan harus di esek-esek. Tolong antar dulu. Ruang ke ruang tembak aja. Rang karoke dulu aja. Ada karoke dulu aja. Ada. Kantor polisi keren. Iya pak. Kalau Marcel. Stand up dulu kali. Bukan Marcel. Bukan Marcel. Beda. Beda. Beda Marcel. Oke. Nyanyi dulu dong. Beda. Beda Marcel. Ada lagi? Gak ada pak aman. Parselnya mau dibawa? Gak ada pak. Gak ada pak aman. Kok bisa hilang sih? Pak Suri ya. Rapi banget nih tempat nih. Asik. Gak bisa nyariin kunci. Kasih ya. Kasih udah dipinjemin mobil. Gue bisa ke kantor pusat. Dipinjemin mobil. Udah lah. Maaf nih. Gak bisa ngasih apa-apa. Dekat mobil dia. Kasih banyak ya. Keren banget mobilnya. Ya Allah bisa disuruh-suruh. Nurut banget. Iya. Lu kata gue kid ladder kali. Ini bukan mobil gue. Ini mobil Sita Am. Masih suka merendah aja. Jangan rendah. Ya lu sampai begitu. Surat-suratnya. Orangnya udah mau ngambil kesini. Mobilnya gak ada. Siapa yang ngasih izin. Mobil ini keluar. Tuhan. Kata Ayu mobil lu. Airbung. Sini lu. Tuh kan Ubang udah ready nih. Udah ready dimarahin. Ini mobil Sita Am. Bukan. Ayu bilang mobil baru lu. Bukan mobil gue. Nah lu. Ini orangnya udah mau ngambil. Pak Suria tadi ngasih tau saya gak itu mobil Sita Am. Iya bukan berarti lu bisa pake-pake senapnya. Mobil keren banget itu. Kita coba pake-pake mode suara. Buka sunroof. Sampe tiba-tiba ban kebuka. Gak bisa. Ban kebuka gak bisa. Ban kebuka gak bisa. Sunroof masih buka. Udah suaranya nongol. Udah naik-naik. Muntah. Masuk apa? Di mobil muntah. Iya dong. Adobeo. Iya malu Pak. Jangan kan naik mobil. Orang dia jauh aja naik odong-odong. Kebenernya naik mobil dia. Sampe naik motor. Masalahnya tadi dateng. Lu muntahin di mobilnya. Udah dilapin sama Pak Wendy. Dibersihin sama tangan dia. Kagak. Orang gue cuma tutupin sama pasir doang. Makin kotor dong. Bukan biasa begitu. Ada mutahan pake pasir. Iya tapi makin kotor dong. Ini orangnya. Enggak tuh ngegumpel baru kita bersihin. Ya Allah Pak Suria begitu banget. Sombong banget. Baru punya mobil segitu doang juga. Bukan punya gue. Gemb... Kita kok bisa beli ya. Kita. Kita-kita. Salah lu nih. Bukan gak tau lu ngomel Suria. Ada yang belain. Mungkin dimuntahin. Cara itu gimana itu. Ya terus gimana sih minta maaf. Orang muntahnya kayak itu kayak belangir. Wah. Jadi semua. Bangku depan, bangku belakang. Ini gue udah bersih-bersih. Tadinya abis kesini nih Guni. Mana ini kalau sampe kemana tau nih. Ya belain saya dong. Belain saya takut. Saya belain saya negara lu dibelain. Ya gue minta maaf dah Sur. Gue kan gak tau itu mobil si Tahan. Pak Suria juga gak ngomong. Sama komandan. Iya. Halo Irwan Tim. Salon kali ya. Salon itu. Itu salon sabut. Salon mobil gak? Bukan Irwan Tim. Jadi gimana dong ini? Ketawa-ketawa lu. Lu ngomong Irwan Tim. Ini bocah pada tengok-tengok kan. Apaan sih Irwan Tim? Gak paham salon. Biasa dibawa pohon. Gue gak tau. Lu bersihin dalam waktu 10 menit. Ini orangnya lagi gue suka. Lagi tahan tangan. Kok buah? Lu yang mau kecuci mobil. Saya bisa minta lagi kalau saya yang bersihin. Saya gak mau ang. Gituin ang. Lu bersihin. Ini orangnya udah di kantor. Harus wangi panila. Gue gak tau. Oke. Kesona mobilnya disana. Kasar. Gak tau diri banget. Sona. Lu bertiga-tiga bisa ngecengin gue karena gak ada dua temen gue ya? Iya. Pengen bertiga kayak kita? Iya. Pengen kompak kayak kita? Iya. Gak keliatan banget dong kesepiannya. Iya. Siapa dulu deh. Saya taunya itu mobilnya surya. Terus saya yang bawa komandan. Terus ayo sosok naik sunroof gitu. Terus mual. Muntah. WC-nya mampet bu. Ini kan biar bagaimana salah kita berdua. Lu gak jakin gue naik mobil itu. Iya dah emang. Itulah kita beli mobil baru aja ya. Buat ganti itu mobil sitaan. Eh lu jangan ngeremehin gue ya. Eh jangan ngeremehin kita ya. Imbang beli mobil listrik. Gua beli listriknya dia beli mobil ya tenang. Eh kan mobil listrik. Patungan dong. Enak di Pak Wendy dong gak enak di saya. Nuh liat tuh dia cembrut aja. Ah mukanya. Gimana mukanya? Gimana mukanya? Gitu. Pak. Sur. Pak Sur. Ya. Maafin. Ya. Aku benci kamu. BCD. Udah maafin. Gak bisa gitu men. Mereka harus tau. Ini bukan salah mereka. Ini salah paham. Salah paham. Iya itu betul salah paham. Bener. Gak maksudnya gini kan mobilnya udah dicuci. Ya bukan berarti ada yang nganggur lu main pake-pake aja. Lu jangan nyontoh kantor lain dong. Kantor lain juga barang-barang sitaan kemarin juga dipakein jadi viral. Ntar kalo kantor kita viral gimana? Capek tau viral terus. Ya. Kantor kita kan emang sering viral. Makanya capek tau. Lagian Pak Suri ya marah aja saya juga baru naikin lagi kan. Saya gak pernah naikin udah sembilan tahun. Mobil sih gak pernah naik mobil udah sembilan tahun. Gak pernah naik motor mulu. Makanya sekalinya naik mobil muntah. Iya gak pernah naik. Juga cowok yang biasanya muntah. Ayu mah biasa ke kantor naik motor. Cuma bedanya Ayu sama cewek lain. Kalo cewek lain ngeberhentiin motor begini. Yang diangkat jari. Nah kalo Ayu mau naik motor yang diangkat erok. Terus yang naik motor. Mena main pucal mbak. Iyuan suri apa? Kalau keren lu. Mas diangkat celana laziu. Kan gue bilang juga apa. Bener kan? Nih. Dia sering banget pake sepatu begini. Kau suka cemenin kata dia keren kaya korea. Korea sama keren. Lu kayak main pucal. Untung baju lu gak hitam. Kalo bawah begitu celana hitam. Baju hitam. Kayak wasit lu. Selamat. Teman-teman semua. Ini saya bingung juga nih. Saudara ini tiba-tiba datang. Menanyakan kepada saya. Minta pertanggung jawaban. Saya bingung. Saya kan gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba suruh minta tanggung jawab sama saya. Iya. Kan bapak atasannya. Dia ketemu bapak. Jadi dia minta. Iya. Ada apa sebetulnya? Jadi gini pak. Mobil saya tadi ditila. Terus tiba-tiba setelah saya ambil. Mobil saya kotor. Wah. Terus ada muntahan. Ada muntahan. Muntahnya paku atau beling. Darah. Bukan gak. Bukan orang kena sangtet. Bukan. Siapa yang menilang mobil saya pak? Mas Surya. Kenapa terjadi ada kotoran di dalam itu? Minggir bisa gak lu? Orang lu ditutupin. Orang gue lagi begini-begini. Itu yang gue rasain kalo pahlawan depan gue. Sabar Pak RT. Eh ke lagi Pak RT. Gimana Surya? Komandan. Saya mau tanya. Memang boleh ya? Kalo mobil disita itu terus dipake-pake? Ya tidak dong seharusnya. Kan itu kan barang sitaan. Terus kenapa anak buah komandan memakai mobil saya? Saya malu sebetulnya seperti ini. Pake anduk. Kalo malu pake anduk. Pak kalau gak lu pake babat. Akan saya bereskan urusannya, saya berjanji. Saya akan bertanggung jawab dan mobil emas akan bersih lagi. Saya gak mau salah mau bersih. Ini tersengannya nih. Biar udah biar gue mau. Komandan boleh bicara. Sebentar. Boleh. Komandan. Sebentar doang. Bicara sebentar doang. Bicara sebentar. Wah palu pala lu ya. Wah asal banget jadinya nih. Nggak pikirnya bobo-bobok. Sabar. Sabar main palu. Ayo mau dibobok pala-bobok. Lalu jelasin Wen. Ini bukan sepenuhnya salah Surya komandan. Jadi gini biar saya jelasin. Komandan. Saya mohon maaf. Saya gak bisa ngelarang Ayu untuk menggunakan mobil itu. Kenapa? Saya udah larang Ayu untuk. Yuh jangan. Itu mobil Sitaan. Terus Ayu tetep kekeh. Enggak ini mobilnya Surya. Akhirnya Ayu pake mobil itu sendiri. Siap. Ayu pake mobil itu sendiri. Buat belanja kebutuhan kantor. Terus dia gak biasa buang mobil. Muntah komandan. Kamu ya. Jangan harap saya menjadi RT kamu lagi. Jangan tangguh obol-obol. Pelakon saya. Tapi kan dibersihin Pak. Jadi gini. Saya gak masalah mau dibersihin. Mau enggak. Tapi. Disitu adalah. Ada barang dokumen. Kontrak kerjasama saya. Dengan brand besar. Dengan nilai jutaan rupiah. Tapi hilang sekarang. Hah? Hilang Pak. Makanya saya kesini minta tanggung jawab. Lu lagi bersih-bersih tadi ngeliat. Ada yang mengambil berarti ini. Jangan bikin malut saya ya. Usro. Melisa. Bukannya gue ogah ya. Saya ini gak enak sama Mas Marcel. Hahahaha. Bukan. Marcel Darwin. Darwin Pak. Sama Marcel. Kamu sama Marcel kan depannya. Kemanan. Kan yang ngebersihin Ayu. Saya udah suruh Ayu buat ngebersihin. Terus Ayunya ketawa-ketawa aja kayak gini. Emang dia ini ketawa melulu orang ini? Tidak. Kamu harus tahu. Kamu minahin dokumen disitu pas ngebersihin. Pak yang saya lihat. Saya buat ngelap muntah. Sebelumnya saya makan gorengan. Sudah jelas komandan. Kamu yang SPR. Tadi kan Ayu yang bilang. Kalau dipakai buat ngelap. Untuk ngebersihin. Itu dokumen loh. Nilainya ratusan juta loh. Pak komandan tolong belain saya. Tadi Pak komandan. Tidak bisa. Saya tidak bisa belain kamu. Saya berjanji mas Marcel. Ini akan saya selesaikan. Saya malu banget sama mas Marcel. Nggak enak banget saya ini. Ayu. Kamu selesai dari sini ke ruangan saya. Saya tahunya itu mobilnya surya. Terus saya yang bawa komandan. Terus Ayu sosok naik. Sunroof gitu. Terus mual. Muntah. WC-nya mampet bu. Mampet disedot banget. Itu nanti akan saya selesaikan secepat mungkin. Dan saya pastikan surat kontrak dan mobil Anda kembali bersih. Bagus. Terima kasih mas Marcel. Terima kasih Pak. Pak besok main menang lagi ya Pak. Iya pasti. Pengkhianat lu ya. Yang ngasih tiket kita. Pak komandan. Mohon maaf atas kekeliruannya. Saya akan maafkan. Tapi tetap saya akan hukum dulu. Ayu emang keterlaluan. Hukumannya apa komandan? Apa? Hukuman apa yang pantas untuk mereka? Nangkep cicak 3000. 3000. Biar aja. Biar aja kamu berapa. Cicak 3000. Di rumah. Itu populasi nyamuk membeludak loh. Di rumah. Tiga aja udah susah. 3000. Itu hukumannya. Ya. Bener itu? Bener itu. Udah saya gak main-main. Lu yuk. Lu yang muntah. Lu yang ngasih tau itu mobil surya. Sekarang ayo cari. Mana kontraknya itu. Masih ingat ke lu. Ya enggak pak. Orang udah nyampur sama belapan muntah. Tiba-tiba bisa disini ya kalau bisa. Ini kenal ini teman-teman aku. Teman-teman kantor. Iya biasa. Ini teman-teman kantor aku ini. Ini komandan Saskia disini. Saskia kan? Ya ampun. Udah seneng banget kantor kami. Kedatangan artis cantik sinetron seperti anda ini. Ketuk kasih ya. Tuh gotik. Saskia gotik. Gotik beda. Beda. Ini kan lihat aslinya. Mbak Saskia ini ramah ya. Baik ya. Sementara kalau di sinetron itu antagonis banget perannya. Berbeda banget dengan yang di sinetron ya. Enggak aku tuh sebenernya baik hati. Gimana ketawanya? Ada yang bisa dibantu pak? Ketawa palsu. Jadi ada apa sebenernya? Jadi gini pak saya tuh mau ngelaporin. Karyawan saya kemarin minjem mobil saya. Bagus. Minjemnya itu. Apanya? Matanya. Terus terus. Terus. Tua lu. Kenapa tiga nya kasih itu? Disolek langsung tua. Terus minjemnya kata buat dua hari. Buat acara keluarga. Mau diapain? Kenapa begitu? Aca-cara tua. Terus mobilnya. Oh minjana. Tuju mobilnya. Terus udah berhari-hari. Gak ada kabar. Belum dibalikin juga. Saya telpon-telfon juga gak diangkat. Oh gitu. Mobilnya dimana sekarang? Nah. Pas saya lacak mobilnya ada di kantor ini nih. BPKB-nya nih. Bukti. Itu mobil saya. Loh. Pegawainya namanya Marcel. Marcel Darwin. Betul. Pegawainya itu. Mobilnya ada di sini memang. Ada di sini. Cuman kemarin lagi di cek buat kelengkapannya. Karena dia gak bawa surat-surat waktu lagi berkendara mobil tersebut. Dan dia mengakui itu mobilnya dia. Iya. Itu sebenarnya mobil siapa? Itu mobil saya. Iya. Jadi Marcel hanya karyawan Anda? Iya betul. Marcel hanya karyawan Anda. Wah dia gak kuji mobil dia tadi. Berarti kita dibohongin dong kalau kayak gini. Wah Pak Wendy ternyata dia cuma seorang karyawan. Iya sama kayak lu kan. Terus sama. Iya iya. Sosoan gak temoran gak ngacar dia. Marcel sendiri juga gak ngorong. Lalu apa? Minimal dia kalaupun karyawan baju dia bebas gak kelihatan. Enggak lu seragam. Ada sebelum ngomong. Gua aja diem. Ayo langsung. Mobilnya ada. Marcelnya ada. Kita lagi urus buat kelengkapannya. Tinggal final check tuh. Habis itu bisa. Jangan gak ilang. Gak kemana-mana kok mobil. Gak ilang. Iya. Yaudah gak apa-apa yang penting kalian semua bisa datang ya. Oh. Mbak anaknya mau hitanan. Yaudah deh saya cari lagi suratnya ya. Yang penting masih ada. Soalnya tadi ada surat kontrak katanya. Betul. Iya itu kondisinya lagi keselip. Iya saya cari dulu ya. 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 Iya tolong jangan sampai lecak itu ya. Oke. Eh makasih ya. Siap. Oke dah siap. Sampai lecak. Tadi udah lu kuul-kuul kan. Lu setrika lu catok terserah lu. Astaga. Wah itu masalahnya surat kontrak film kalau gak salah. Iya. Iya kan. Saya akan bantu Mbak Tashkia. Iya. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Oh iya. Saya kan selalu memantau Instagram kamu. Kenapa sih kamu kalau lagi post tuh selalu nopang dagu. Apa iya sih? Iya aku suka melatih itu. Kamu stalker ya? Aku bukan stalker karena aku nge-fans sama kamu. Karena apa ya? Lah komandan ketawa. Gue gak boleh ketawa. Kenapa? Lu yang tersipu sih. Ketawa gitu lah. Nah dia ketawa sih gak gitu. Gak ada urusan. Gila edek lu. Coba boleh dikelaskan. Siapa yang dipuji siapa yang tersipu aneh benernya orang. Masa sih komandan. Emang selalu nopang dagu? Coba pelatiin deh. Oh iya. Cobain nopang dagu sekali-kali. Gede-gede ya. Oh iya. Ini berpulai over itu. Hampir semua loh. Iya kan tuh. Iya beneran. Gak sadar ya? Gak sadar deh kamu. Memang begitu kadang-kadang. Bahkan foto yang gak ke konsep tetap gini gitu. Tuh. Ini doang. Ini doang. Kenapa Saskia? Takut mukanya jatuh. Ini tuh bukan. Karena mungkin kalau menopang beban hidup kan berat ya. Makanya berbagi dong beban hidup. Makanya biar gak berat. Sama pasangannya nanti. Sama pasangannya nanti. Gitu gue takut dikatain tua lagi. Dan kamu kalau tidur itu kayaknya gak suka banget kalau suasananya hending. Harus lame ya. Kamu gak suka sepi ya? Orang tidur. Biasanya kan sepi harusnya. Oh enggak. Emang dia biasanya tidurnya juga memang agak beda. Dia gak di kamar. Di mana? Di tongsetan tengahnya tau kan? Baru bisa tidur tuh. Berarti kamu tipikal orang yang tidur TV nyala gitu. Iya betul. Lampu gimana? Kalau lampu tidur doang. Oh lampu tidur doang. Tapi harus ada suara supaya kamu gak ngerasa sendiri gitu. Iya bener. Pokoknya dia pengennya semua nyala gitu. Sampai kompor gas harus nyala. Kalau mau kompor gas nyala lampu nyala di restoran padang. 24 jam biasanya. Karena kebiasaan di lokasi syuting berisik kamu tidur atau gimana? Karena waktu kecil. Mama kan orangnya suka ngobrol. Jadi aku suka tidur. Terus mama ngobrol. Jadi kayak di. Mana lama kamu tidur. Iya kayak didongengin. Masih suka BTS katanya. Iya betul. Suka sama Jimin gak? Suka. Gimana Jimin? Oh iya. Waktu diajak bermain volley di acara tersebut. Awalnya anda mau atau menolak dulu? Awalnya pas diajak main volley. Main volley Marshall. Wah jago. Emang gue udah dari lahir tuh udah punya feeling kalau gue bakal diajak main volley dan menang. Gimana? Bang kalau gue bilang oke jatohin ya bang. Anda tidak bisa lagi berkelit karena ini buktinya sudah jelas. Jadi anda kemarin mengaku-ngaku sebagai yang punya mobil. Dan masalahnya bukan hanya anda mengaku punya mobilnya. Tapi anda membawa mobil itu sudah berhari-hari tanpa sepengetahuan majikan anda. Apakah anda berniat untuk menjual atau menghilangkan mobil majikan anda? Tidak ada pak. Memang maksud dan tujuan saya dari awal kan saya memang pinjem mobil itu. Pinjem itu diketahui sama yang punya. Ya betul. Selama dua hari untuk acara keluarga. Cuma ada masalah di tengah jalan. Kepake lagi lah dua hari. Tiba-tiba handphone saya juga rusak. Jadi makanya gak bisa dihubungin. Udah begitu ditilang sama ini. Hah, alisan. Tidak panjang. Tidak panjang. Tidak panjang. Tapi bisa saja benar apa yang dikatakannya. Mungkin belum sempat mengembalikan mobil terjadi beberapa masalah di perjalanan. Tapi kan ada kecurigaan tadi dari majikan yang ngaku ke kita kan. Baik-baik kalau begitu. Untuk sementara anda mungkin akan kami tahan dulu. Wah, nanti kita pertemukan dengan majikan anda untuk kualifikasi. Iya, kualifikasi dengan majikan. Dapat makan kan pak? Dapat, dapat. Makan sehari tiga kali. Sehari tiga kali. Cuma nasinya pagi, lauknya siang. Jadi tunggu aja. Tapi kalau melihat posturnya mas Marsher ini kelihatan seperti olahragawan banget ya. Yang terakhir-terakhir saya lihat aktif banget di olahraga volley. Betul pak. Apakah anda pernah menjadi atlet volley sebelumnya? Saya sih sebenarnya jago mendadak aja gitu main volley. Jadak ya. Jadak. Jago mendadak. Jago mendadak. Latihan volley balu tiga kali, langsung menang. Loh itu pertama kalinya anda main volley? Langsung menang. Langsung menang. Jago bak. Kita nih latihan rame-rame. Gak pernah ketemu tuh semua rame-rame. Emang. Padahal tim sebelahnya lengkap terus loh kalau latihan. Iya bener. Cuma emang tol. Iya. Kebayangkan kalau kita latihan full komplit. Wah. Skornya bakal berapa? Tiga set doang kemarin kelar itu. Waktu diajak bermain volley di acara tersebut. Awalnya anda mau atau menolak dulu? Awalnya pas diajak main volley. Main volley Marsher. Wah jago. Emang gue udah dari lahir tuh udah punya feeling kalau gue bakal diajak main volley dan menang. Gimana? Bang kalau gue bilang oke jatohin ya bang. Gak boleh gitu dong. Kalian harus legowo menerima kekalahan. Oke oke. Tapi di ruang ganti the actor itu ada obrolan. Kita harus menang atau kita fun aja lah gitu. Toh ini entertainment juga. Ketanyaannya bagus. Kita itu lebih gak. Apa? Di ruang gantinya kan masing-masing beda-beda. Karena di ruang ganti kita berantem. Oh gitu. Masih berantem. Panas kalah makanya. Kenapa gak rame? Karena kalau berantem 6 lawan 6 mungkin rame. Ini 1 lawan 12. Jadi gak rame. Satunya siapa sih Sur? Gak tau tuh. Tapi kalau di ruang gantinya gimana? Jadi memang kalau dari kita, kita tuh selalu berpikir enjoy the game aja. Oke. Enjoy the game tapi tetap harus serius untuk menang. Oh, ngasih yang terbaik lah. Iya, ngasih yang terbaik. Harga diri kalau kalah kan gak enak. Nah benar. Gue tau tuh rasanya tuh gue tau. Benar. Gak enak loh. Kalau menang tuh rasanya. Iya, iya benar. Jadi kalau waktu. Gimana perasaan lu ketika masuk ke lapangan. Orna langsung berdua. All eyes on you. Dengan riwa rendahnya, rasanya gimana? Bibir putih. Pucet. Pucet semua pucet ya. Ternyata emang bukanya kecut. Bukanya putih semua. Dan deg-degan. Tapi dari situ akhirnya lu suka volley gak? Gue akhirnya merasakan kalau gue ada basic untuk gue bisa main volley. Gue jago deh. Tapi karena lu olahraga kan? Iya. Selain waktu itu sebelumnya apa lu olahraga? Kalau gue sekarang sih lagi suka main softball. Softball? Softball. Bol halus, bol halus. Iya, iya. Softball, iya. Beda sama baseball? Sama. Cara mainnya sama, cuma cara lempar bolanya jadi bedanya. Oh dia ke atas? Iya, betul. Dari tim lawan, yang menurut lu jago dan perlu diperhutungkan. Kalau... Selain gue? Selain gue. Jelas, jelas. Komanda. Komanda. Kalau kemarin nyumbang berapa poin? 3 atau 4 itu. Kalau penilaian gue, yang paling eye-catching itu jelas Wendy. Karena ada avatar. Tapi kalau yang dibilang paling jago, hampir bisa diberang merata. Tapi kalau untuk servis paling bagus, Surya. Karena memang benar. Dia memang sehari-hari kan dia di bengkel. Iya, saya mekanik ahas. Ulang kerja ke waktista saya. Tapi kemarin dari The Actor itu kan kapten timnya Mas Lukman ya? Iya, betul. Kalau komandan sebagai kapten melihat kekalahan tim Anda kemarin, lebih banyak disebabkan oleh siapa? Saya rasa sebetulnya soleh ya. Main cuman sekali. Hei, gak main. Dia cuma masuk. Disorak-orain gue. Disitulah awal kekalahan kita. Kalau dia gak masuk pada waktu itu, kita masih menang. Mental kita runtuh. 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 Ketika dia masuk. Dia masuk, gak kena bola sama sekali, diganti lagi. Kan kita jadi kayak, ngapain lu masuk? Emosi dari situ. Kalau kalah, kalah aja, Nda. Sama kan kalau ada aktor kan jelas ada Mas Lukman kan. Itu aja udah. Luckman. 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 Iya dong. Kalau kaptennya kan Andre tahu-tahu. Tahu-tahu volley. Surya. Sur. Yakin. Yakin. Yakin ya. Yakin ya. Sur ya. Yakin ya. Ya, begitu. Eh, tapi ini gue mau nanya. Lu katanya pernah trauma sama cincin dan Jepang. Itu apa yang bikin itu trauma? Tuh. Kenapa itu? Artinya jorok loh. Gak pernah. Waktu gue syuting di Jepang. Oke. Jadi itu adegannya, gue ceritanya sudah menikah kan. Jadi pas sebelum take. Eh, sorry. Pas sudah mau take, tiba-tiba gue keinget. Oh, gue lupa pakai cincin. Untuk adegan. Untuk adegan itu. Terus gue teriak, cincin, 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 cincin. Padahal gue udah jelas begini. Cincin, cincin, cincin. Tapi tiba-tiba gue udah tanya. Kenapa cincin, cincin, cincin. Iya. Kenapa? Disamperin lah gue sama salah satu. Apa ya? Turgait. Dibilang. Ya mungkin tur guide lah. Jangan bilang cincin, mas. Kenapa memang cincin itu kalau di Jepang artinya. Itu di censor kan ya? Iya, iya. Tenang, tenang, tenang. Sama ini juga bowl. Bowl itu gak boleh ngomong bowl. Iya, jadi kan enggak. Bowl mangkok. Iya, mangkok itu jorok di sana. Mangkoknya. Iya, iya. Oh iya, mangkok. Mangkok. Berarti kalau gitu ntar gue bilang bini gue dah. Mau cincin dong, mah. Sudah bisa jadi tuh. Dan beliau ini pernah mendapatkan predikat sebagai pemeran pembantu pria terpuji. Pantes kemarin ngangkat piala kayak faseh banget. Iya. Udah sering kayaknya sih. Keren loh itu. Udah sering menang. Iya, iya, iya. Kita jarang lagi ya? Garang. Iya, enggak sih? Nah, ini gue sadar bukan? Mobil lu ya? Centil banget ini orang. Oh udah, gak usah, gak usah. So marah-marah bilang mobil lu apa-apa. Apa-apaan lu begitu? Lu, when? Gak bilang. Ya kan, masanya diklarifikasi ke anak buahnya sendiri. Kamu gimana sih? Katanya minjemnya cuma dua hari. Itu. Gak dibalik-balikin. Saya telpon gak dijawab. Kamu mau kabur, kamu mau bawa kabur mobil saya, iya. Tadinya mau dibalikin, bu. Cuma takut jadi li bom, ya? Iya. Mobil kan dibalik jadi li bom. Iya. Anu, bu. Pas saya mau balikin, tiba-tiba mobilnya ditilang sama bapak yang ono. Udah gitu, mobilnya dipakai lagi buat liburan ke Bali. Hah? Enggak, enggak ke Bali. Cipinang Bali, bu. Cipinang Bali. Iya, pokoknya mobil dipakai. Abis itu kena muntahan, bu. Eh, udah gitu kontrak ibu yang 100 juta dihilangin. Kontrak saya. Tenang, tenang, ma. Tenang. Tiba-tiba mama. Hah? Aduh, sorry. Kenapa saya? Saya juga pengen nanya gitu. Kenapa, bapak? Mau ingat lagi enggak? Iya, iya. Ini akhirnya beliau mengakui bahwa memang itu mobil punya. Iya, mengenai surat kontrak dan kena muntahan itu memang sudah dibersihkan, bu. Cuman karena muntah kucing kan agak amis ya. Iya. Ayu, ayu. Muntah kucing. Jadi memang ada surat kontrak yang katanya hilang ya? Betul. Ini lagi di cari kopinya, bu. Parah itu. Karena surat buat film kan itu surat. Salah, salah itu kontrak brand besar. Oh, kontrak brand besar. Mau pakai susu enggak? Apaan? Gue cariin kopinya. Kopi kontrak, kopi kontrak. Bukan kopi susu. Kopi susu. Gue apalin lu ya. Sengah tiga gue enggak mau ketemu lu, udah aneh lu. Kenapa harus setengah tiga susu? Emang dia setiap setengah tiga aneh, pak? Kadang-kadang gini. Mau ngapain, men? Men, men, mau ngapain? Mau gigit jidat. Enggak bisa, dong. Aneh. Berobat, gis. Sana, gis. Terus ini gimana kontrak saya? Emang kontraknya berharga banget, mbak. Kontrak brand gede, katanya. Harga banget itu kalau hilang, saya bisa rugi seratus juta, pak. Oke, mbak. Saya akan cari. Kalau memang... Baik, saya akan bertanggung jawab. Gini aja, mbak. Kalau sampai kontrak itu tidak ketemu. Makan juga ya, wanya. Iya, seratus juta. Iya, makanya ini. Seratus juta mahal. Makanya, tenang, mbak. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan, namanya juga kontrak. Bahaya ini, saya akan berusaha untuk mencari. Ngomong terus lu aja. Saya akan bertanggung jawab sebagai komandan di sini. Kalau memang kontrak itu tidak ketemu. Seratus jutanya, saya bersedia menjadi jaminannya. Kenapa, bapak? Kenapa saya butuh duitnya, pak? Maksudnya, bapak ini bisa dibawa. Komandan kami akan bertanggung jawab ke brand-nya. Eh, komandan. Bawa saya, bawa saya. Bawa saya, duitnya juga. Komandan, kontraknya senilai seratus juta. Jaminannya senilai lima puluh ribu. Ini gimana? Terlalu jauh. Cuma lima puluh ribu. Maksud saya? Saya bersedia dinikahi. Bapak, bukan gitu, masalah. Apa? Ya, sebagai ganti. Ya, sebagai ganti. Tapi bukan cuma seratus juta. Itu kalau saya tidak tanda tangan kontrak hari ini, berarti saya batal kontrak dong. Saya harus ganti rugi, denda, satu miliar. Berarti bapak harus ganti rugi ke saya, satu miliar seratus juta. Baiklah. Kalau memang begitu, saya tidak akan kabur. Saya mempunyai investor yang mempunyai uang banyak. Bukan, bukan. Lapor, Pak. Gak cuma kali ini aja Ayu bikin ulah. Sebelumnya, Ayu juga bikin heboh pas ada sepeda listrik hadiah door price-nya komandan. Pricenya apa ya? Satu, dua. Langsung. Oh, oh. Aku dengar, aku dengar. Aku dengar. Wah. Ya. Wah. Gak. Mau di sini kemana, Pak? Apa ya? Apa ya? Orang kok mau jadi paket? Tung, 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 tung. Tung, tung, tung. Tung, tung, tung. Barang. Bercanda mu. Lu udah berkali-kali ya? Kenapa? Kalau main barang saya jangan kentut sembarangan. Tau. Ya. Tung, 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 tung. Gimana? Tung, tung. Tung, tung. Dari istri. Kamu masih mendapatkan, tung. Tung, tung. Tung, tung. Tung, tung. Tung. Tung, tung. 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 Aku yang ngejaga. Siapain tanggung jawab nih? Ayu tanggung jawab ya, yuk. Aku? Oke, baik. Aku memang dari dulu sudah selalu bertanggung jawab. Tung, kita gak ada perlu apa-apa berarti ya. Bu Ayu yang simpen konjingnya ya, Bu. Udah ya, ini berarti buat saya ya, Pak Komandan. Udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Tapi ini kalau yang lain pada mau minjem keliling-keliling, mau beli rokok, mau beli apa, boleh enggak? Dikasih enggak? Enggak, Ayu aja. Ternyata hadiah door price-nya tertukar, tapi sepeda listriknya udah rusak sama Ayu. Waduh. Pak, mohon maaf ini karena waktunya mepet, sepedanya udah bisa diambil belum ya? Yuk, yuk. Sepedanya mana yuk? Tuker. Habis datang ulang tahun juga nih. Saya udah bilangin, Pak. Kalau bawa ke ulang tahun, mending ke rumah lu. Lu, hut. Ya, Pak, benar-benar iya, Nih. Iya. Yahut. Jadi kemana sepedanya? Kekomandan. Tadi saya lihat sepeda kagak ada di tempat saya taruh. Ya, iya sih, kagak tahu. Tiba-tiba masang udah enggak ada. Hah? Gimana sih? Lan, sepedanya udah berubah jadi otopet. Wah, 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 wah. Pak, ya ampun, Pak. Joknya mana joknya? Udah enggak lucu lagi. Joknya, ya. Kenapa? Enggak ada joknya tuh. Iya. Iya. Kok jadi hancur gitu? Ketemu di mana, Lang? Lu gimana sih, Lang? Di pinggir jalan depan. Ya, Pak, terus ini siapa yang mau tanggung jawab? Ya, kan ini joknya malu. Tadi, saya suruh tunggu sini. Gini-begini nih, kayak gini nih. Gak ada penting. Begini aja baru soli-solihun. Salah-salah. 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 Tunggu tanggung jawab. Ayo, dimarang-salah. Ayo, mana kondisinya udah pada baret lagi. Kita minjem. Kita minjem. Gak boleh suruh bayar. Gak usah, berarti ibu Ayo, tanggung jawab. Ya, sekarang ini aja. Kasian ini, Ina. Gak ada yang nganterin pulang. Kamu nantrin ya? Saya nggak bawa kendaraan. Oke, kalau itu saya aja. Gara-gara Ayu, motor Surya juga pernah jadi korban. Luz, luz, luz. Ngapain ada tukang parkir? Tumbe-tumbe, Nami. Ya, biasa ibu. Bayar dong dulu, bu. Bentar ini Pak Suri, ini bukan motor saya lagi. Bukan doang, bentar-bentaran doang ya. Ya. Teri gorengan doang. Lagi viral nih. Gue pamer dulu. Ini motor yang gue pengen nih. Kok bisa Pak Suri yang punya? Live dulu buat sementara. Guys, lihat nih itu. Motor baru aku, si Abu. Lihat. Keren kan? Ini motor baru. Ini motor baru. Cop, 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 cop. Cop, cop, cop. Cop, cop. Apa yang gue balikin? Sengah. Balikin apet saya. Teris. Tinggal gueannya doang. Kasian deh itu kalau misalnya udah berat. Nah, ini dia bocannya ini. Yuk, yuk. Yuk, kenapa? Yuk. Ayo. Kenapa? Kekisahnya gak ada. Wah. Enggak. Lu tadi live ig kenapa itu? Lu jamret, yuk. Iya bener. Pak, saya bingung apesnya di jamret sama orang. Makanya tadi kita lihat Pak. Lu sih pengen motor pakai live-live gitu. Ya, gak kan lagi jaman saya pengen ngikutin aja. Lagi teren itu teren. Iya, tapi Pak. Diambilkan empornya. Tapi motornya aman kan? Ya, motornya itu dia motornya. Apa motornya? Motornya? Motornya barunya rusak. Eh, badannya rusak tinggal barunya doang. Yang benar? Lu bisa. Kelindes Pak, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu kan motor baru lu. Jangan baling-baling ya. Bilang-bilang. Kalau baling-baling kita mau baling. Ya udah ya, mau kemana? Itu motornya. Pak nyucur. Pak nyucur? Siapa? Motornya surya itu. Eh, warnanya ini. Punya siapa ini? Apanya? Ini ada ban. Tapi gue gak nyanyi. Itu ban. Gimana? Dari mana? Gak ada tepung putihnya ya ini. Donat. Ini tengahnya kuis nih. Apa tuh? Jari-jari. Wah, benar. Ambilin sarung. Buat apa? Tekan war roda. Kuk ronda. Baru nih, ban motor baru nih. Ngalanin jalan tadi di pintu masuk. Gimana? Saya lagi beres-beres di pintu masuk. Motornya abu-abu. Motor abu-abu? Kan? Bukan orangnya berwarna. Biru motornya. Tapi udah, kagak kelihatan baru. Ketabrak? Bannya copot? Ini kayak habis ketabrakan. Patah? Iya, ada patahnya. Gimana sih? Lakan-lakan. Lalu jangan nunjuk gue. Lalu nunjuk dia dong. Gue gak tau. Gue gak tau. Gue beneran. Ya, gue cuma nemuin ini. Parah. Parah. Yuk. Masing gak nyamping. Ehehe. Ehehe. Udah gue nyujur aja. Lu ni, jujur. Lu nih, jujur. Lalu pain motor gua. Tadi udah cerita sama kita-kita motornya hancur. Motornya hancur? Tapi dia dapet musimah juga. soalnya handphonenya di jambret lagi bawa motor ini kan motor gua bahwa parah banget lu motor baru tanggung jawab lu yuk kagak dia masalahnya tadi live-live IG gue nonton tuh sama Kikim masih terus ke jambret HPnya dia mau ngejar HP saya yang diambil enggak tengah jalan enggak tengah jalan enggak tengah banget agak pinggiran lu pikir kaki lu 250 cc kenapa lu enggak kejar pakai motor dia soalnya jalan pak isi kejarnya jalan juga dia lari bawa HP saya kalau ntar saya bawa motor cepetan saya motor harganya berapa 130 130 juta itu mahal itu gantinya gimana 130 juta Pak jangan gitu dong kita kan persaudaraan keluarga persaudaraan dari mana udah lama nih hampir mau 2 tahun kan gua lagi ulang tahun kadoinnya itu aja kadoinnya itu aja kadoinnya kadoinnya hei di kartu keluarga gua gak ada elu ya tapi saya mau ganti pake apa pak soalnya abis ulangan handphone juga sih tenang dulu tenang dulu tenang gak ada begitu-begitu hei gantinya nyicil aja motor gua haaah gimana ini asuransi kak di asuransi ya asuransi kan kok gak ada asuransi lah motor mah cicil udah saya cicil cicil mau berapa tahun yuk 25 dah 25 tahun gua kabur jadi kolonel